Jangan lupa teman-teman lihat video pemasangannya Baik teman-teman semuanya salam dunia teknik Kembali jumpa bersama channel youtube Arief Sumarna 046 Teman-teman kali ini khusus kita mau cek kiriman dari Surabaya Yaitu namanya kamera CCTV 3 antena Nanti kita lihat seperti apa Oke teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sebelum kita buka material ini Yuk kita buka Buka langsung Yuk kita buka seperti ini Buka langsung habis Ini bungkusnya luar biasa Tebal seperti kiriman Tapi maklum karena ini adalah kamera barang elektronik Bungkusannya mesti bagus Nah ini kita buka Jangan langsung dibuang dulu Nanti kita baca-baca dulu Nah ini satu lagi teman-teman Ini bungkusannya masih dua lapis Ini pakai bubble plastik Supaya aman teman-teman Kita buka lagi seperti ini Wow hati-hati karena ini elektronik Teman-teman Nah ini kotaknya teman-teman Merknya Jim Bacanya Jimmy Ini tulisannya Orion CCTV Camera Tiga antena Langsung kita buka ya teman-teman ya Oke Kita buka saja Nah seperti ini Hati-hati Karena ini elektronik Ini penampakannya teman-teman Kita lihat dulu Yang pertama adalah Ini bracketnya Ini bracketnya Untuk mencantolkan atau memasang CCTV-nya Ini dia Yang kedua ini Power supply-nya jack-nya Ini kabel power supply-nya Ya seperti biasa ya Colokin ke listrik Nah langsung barangnya teman-teman CCTV kameranya Ya iya Wow Nah ini Tantakannya Kita taruh disini Semuanya teman-teman Jangan dibuang dulu Karena nanti Setelah Pemasangan ya Nanti setelah ini kita pasang Itu banyak sekali Kita butuhkan informasi-informasi yang lengkap Jadi semua barang-barang Jangan dibuang dulu Oke teman-teman Kamera CCTV ini Ini nanti akan dikendalikan Melalui smartphone Anda Seperti biasa Zaman sekarang Semuanya serba dikendalikan Dari smartphone Jadi Nanti ini Pakai aplikasi Nanti kita tunjukkan Aplikasinya Namanya Yoshi Ya teman-teman Nanti Caranya biasa Tinggal install saja Kedalam smartphone kita Nanti kita setting Terlalu di install Baru nanti kita operasikan Teman-teman Di bagian belakang ini Ada Koneksi untuk internetnya Ada yang pakai kabel LAN Ya Kalau tidak pakai wifi Bisa pakai kabel LAN RS25 atau 32 ini Kemudian ada colokan power Supply-nya Satu lagi kelebihan Daripada CCTV kamera ini adalah Misalnya contoh Teman-teman Sedang ada di Jakarta Gitu misalnya Atau di luar daerah Di lokasi rumah kita Ada yang misalnya Usil gitu ya Usil misalnya Ada yang aneh-aneh Atau anak-anak main misalnya Kita bisa kirim suara Atau Sinyal Atau alarm Hai teman-teman Jangan main di dekat situ Hai teman-teman Agak minggir sedikit Kita bisa Memberi peringatan Kepada teman-teman Nanti dari Aplikasi kita Ya nanti kita lihat Sangat simpel sekali Nah ini Kamera ini Bisa dipasang di luar Dan di dalam ruangan Atau rumah Nanti semuanya Ada di dalam bracket ini Ini bisa ditempel Ya dicantolkan Dicantolkan Melalui Bur tentunya Mur Iser Nah nanti ini Bisa seperti ini Ya nanti untuk Pemasangannya Lihat saja Nanti pada Video selanjutnya Pas saat pemasangannya Kemudian yang lain Nanti banyak Fasilitas-fasilitas Dalam Aplikasinya Nanti bisa kita Baca di Buku petunjuk Pemakaiannya Ini ada lengkap Ya Semuanya lengkap Sekali disini Nanti kita baca-baca Saja Saya share Kemudian ini Kalau beli baru Ada giveaway-nya juga 2 juta rupiah Katanya Nanti kita Baca-baca Saja Dan nanti link Description-nya Kita kirim Terus satu lagi Teman-teman Ini kamera Terus terang Teman-teman Ini CCTV Kita mau menambah Satu lagi Karena sudah kita Tes bagus Bukan rekomendasi Sih ya Bukan recommended Tetapi ini Berbagi share Bahwa Kamera ini Sangat bagus Sekali Sudah kita uji Gambar Colournya Juga bagus Berwarna Sekali Tajam Ya tadi Sesuai di gambarnya Resolusinya Tinggi Sampai 1080p Jadi ini Layak untuk Dipasang Di seluruh Bangunan Atau lokasi Yang Anda Punya Kamera ini Umum Dimana-mana Sudah terpasang Di seluruh Rumah-rumah Teman-teman kita Saudara-saudara kita Ini sudah Sangat familiar Di zaman beginian Semuanya sudah Sangat Easy Sangat mudah Untuk kita jangkau Termasuk Untuk memantau Memonitor Lokasi-lokasi Yang kita Maksud Saya tunjukkan juga Ada Tempat Untuk Memasang Memory cardnya Ya jadi Di sini nanti Memory card kita pasang Untuk merekod Atau merekam Data-data Kondisi kamera ini Satu Dua Atau tiga hari Yang sebelumnya Atau yang lalu Lampau Sehingga nanti Kalau ada apa-apa Bisa kita dapatkan Gambarnya Nah satu lagi Di sebelah kiri Nanti ada Tempat lubang Untuk meriset Stick yang kecil ini Ini adalah Untuk meriset Banyak sekali Nanti cara-caranya Silahkan Browsing-browsing saja Sehingga dengan mudah Kita dapatkan Nah ini yang dibilang tadi Tiga antena Antenanya ada Tiga teman-teman Nah Sudah kayak jari-jari tangan saja Tiga antena Bisa diarahkan kemana saja Ke segala penjuru Tergantung sinyalnya Sinyal WAV Atau sinyal internet kita Mana yang bagus Ya Nah ini banyak sekali Keterangannya Ini adalah mereknya Ini adalah Ada lampu alarmnya Kemudian ini Kameranya Ya langsung terlihat teman-teman Ini kameranya Ini posisi kanan-kirinya Ini kamera ini Untuk putaran kanan-kirinya Adalah 180 derajat Bahkan sampai 360 derajat Kanan-kirinya Tapi atas bawahnya Bisa sampai Mendekati 200 derajat ini Baik sekian dulu teman-teman Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Karena setiap hari Setiap minggu Saya akan selalu membuat video Supaya kami lebih semangat Silahkan Untuk Subscribe Langsung Demikian Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Dadah Jangan lupa teman-teman Lihat video Pemasangannya